Halo, sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil Pengabaran terkait segala hal terkait kabar baik yang ada di dunia ini Terima kasih banyak buat siapapun yang selalu pay attention, memperhatikan dan juga mungkin ada membagikan video di dalam channel ini Sahabat-sahabatku, pada video kali ini saya ingin berbincang-bincang hal penting tentang hoax atau kebohongan Sahabat-sahabatku, hoax atau kebohongan, kabar bohong menjadi sangat berbahaya Dan bahkan bisa merusak masyarakat, merusak kemanusiaan Ketika disebarluaskan dan diyakini oleh banyak orang Dan ketika yang menyebarluaskannya adalah orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat Atau dianggap orang penting yang pengikutnya banyak Sehingga kalau orang dianggap tokoh atau orang penting Orang yang memiliki posisi strategis jabatan tertentu Maka ketika dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya hoax Maka oleh banyak orang bisa dianggap sebagai kebenaran Dan ini sangat berbahaya Very dangerous Nah sahabat-sahabat sebelum kita lanjutkan perbincangan tentang hoax ini Mari kita simak sama-sama salah satu contoh hoax Sekitar 3 tahun yang lalu yang tempat tersebar di Indonesia dan berpotensi membahayakan Kita simak dulu baik-baik ya cuplikan video berikut ini Untuk sebagai bahan renungan dan mengingat Tentang gawatnya, bahayanya, suatu hoax Demikian videonya Sangat ketakutan, sangat traumatized ya Saya lihat sendiri Ini menurut kami suatu tindakan yang represif Tindakan yang... Masih waktu itu mengalami pusing dan sebagainya Kesakitan yang luar biasa Ya karena penganiayaan itu dilakukan oleh mungkin dua atau tiga orang laki-laki Di luar mobil Pak, benar? Di parkiran, di luar mobil Nah ini benar fakta Adanya kekerasan berbeda Tetapi saya kasih catatan tadi Kalau sampai Kapolri tidak bisa membuka Ya sebaiknya Kapolri mundur Saya baru mendengar bahwa menolak itu karena dia diancam Tidak boleh bicara Tapi sekarang kan sudah terbuka ya Dan ini adalah malu dan aib bangsa kita Bahwa zaman hidup di dalam intimidasi Saya percaya itu kejadian Ya Memang dicoba dialihkan Lalu kali ini dikebukin Zaman suatu aja dia gak pernah dikebukin Kalau operasi plastik kan Disininya benjut Kalau operasi plastik kiri kanan dong Harus simetris Iya gak? Estetika kan? Dan yang kedua Kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu Bangkut pasti kagak ada Nah sahabat-sahabatku Itu tadi cuplikan videonya ya Sahabat-sahabatku saya mengajak anda untuk membayangkan Apa yang akan terjadi seandainya Hoax yang dilakukan oleh Ibu Ratna Sarumpait itu Dipercaya oleh banyak orang Mengapa bisa dipercaya oleh banyak orang? Karena hoax yang dilakukan Ibu Ratna Sarumpait Sekitar 3 tahun yang lalu itu Kemudian dipercaya juga Oleh tokoh-tokoh Ternama di Indonesia ini Ada salah satunya Bapak Prabowo Subianto Yang kita hormati Ada juga Bapak Fadlison Dan tadi Wajah-wajah yang lainnya itu ya Tokoh-tokoh yang dianggap tokoh negara Atau tokoh memiliki jabatan strategis di negara ini Begitu percaya Bahwa Ibu Ratna Sarumpait Benar-benar dipukuli Diajar oleh pengikutnya Joko Widodo Dimana Joko Widodo sedang menjabat sebagai presiden Bayangkan Apa yang terjadi Jika kabar bohong ini tidak terungkap Jika kabar bohong ini menjadi Kepercayaan banyak orang Jadi orang yakin betul Bahwa Ibu Ratna Sarumpait Seperti hoax yang dia sebarkan ya Betul-betul sudah dipukuli oleh anak buah Atau para pengikut Atau para pengagumnya Jokowi Bayangkan Apa yang akan terjadi Mengerikan ya sahabat-sahabatku Hoax ini berubah Menjelma menjadi fitnah Yang sangat kejam Dan kalau ini tidak terbongkar di awal Maka akan menyebar menjadi Banyak musibah dan malapetaka bagi banyak orang Nah sahabat-sahabatku Kita hidup di zaman sekarang Anda dan saya yang masih hidup Tiga tahun yang lalu Yang mengetahui kabar bohong itu Dan mengetahui juga kabar bohong itu Ternyata terbongkar Kita bisa tahu bahwa itu betul-betul hoax Si pelakunya Ibu Ratna Sarumpait pun mengakui Bahwa dia telah berbohong Ya Sekali lagi Yang sempat percaya dengan hoax Atau kabar bohong yang disampaikan Ibu Ratna Sarumpait Bukan orang ecek-ecek Bukan Pak RT Bukan tukang kebon Bukan Tapi pejabat-pejabat negara Dan berita itu disebarkan lagi Diberitakan ulang oleh para pejabat itu Bayangkan apa yang terjadi Jika banyak masyarakat yang percaya Akan terjadi Kerusuhan masal Akan terjadi chaos Kalau tidak terbongkar di awal Nah sahabat-sahabatku Saya ingin mengajak kita berpikir bahwa Lawong yang baru kejadian Tiga tahun yang lalu aja Bisa sempat ada Tokoh-tokoh Orang-orang penting yang percaya Padahal ini sudah zaman era modern Era informasi yang begitu canggih Tapi sempat Untungnya tidak kebablasan Meskipun sempat Tokoh-tokoh itu tertipu Percaya dengan Ibu Ratna Sarumpait Tapi akhirnya terbongkar Nah saya mau mengajak kita untuk berpikir Bagaimana kalau ada hoax Yang tidak terbongkar Nah dalam hal ini Misalkan tentang Hoax-hoax atau kabar bohong Yang diberitakan oleh tokoh-tokoh Gereja di masa lalu Misalkan Tokoh-tokoh yang mengaku Atau yang sekarang dikenal sebagai Bapak-bapak gereja Ketika menyebarkan ajaran-ajaran Yang ternyata tidak Alkitab Tapi sudah kadung Dipercaya oleh tokoh-tokoh tertentu Dan disebarluaskan Tutur tinular Diceritakan turun temurun Dan kemudian dipercayai oleh banyak orang Mengerikan ya Mengerikan sekali Nah sahabat-sahabatku Begitu pula di dalam agama-agama tertentu ya Ada dogma atau doktrin-doktrin Yang konon katanya Diajarkan oleh tokoh-tokoh penting Dan kemudian berkembang dogma itu Menjadi sebuah ajaran yang diakini benar Oleh sekelompok orang Bahkan disuruh membunuh Atas nama Tuhan Membantai sesama manusia Atas nama Tuhan Dan banyak kelompok Yang percaya sampai hari ini Kita menyebutnya mereka Para teroris mungkin Tapi mereka meyakini Pengikut-pengikutnya Begitu yakin Bahwa yang mereka lakukan itu Bukan sedang meneror manusia Bukan Tapi sedang berbakti Kepada Tuhan Sahabat-sahabatku Ngeri ya Ngeri Hux itu Nah Di dalam Rekaman Kitab Suci Injil Perkataan dari Tuhan Yesus Kristus Atau Tuhan Isa Almasi Kita diingatkan Yesus pernah berkata Dan itu sudah ditulis dalam segala bahasa Di muka bumi ini Sudah diterjemahkan dalam segala bahasa Di seluruh dunia Perkataan Yesus mengatakan bahwa Bapak dari segala pendusta Adalah Iblis Jadi kalau ada Hux Hux ini kan sifatnya Dusta, kebohongan, kebohongan, kebohongan Semua itu adalah produk dari Iblis Segala bentuk kebohongan Hux, mau hoaxnya kecil Hoaxnya apapun bentuknya Kecil, sedang, besar Tingkat bahayanya Level rendah Medium High Semua berasal dari Iblis Nah Di dalam surat Efesus Surat yang ditulis oleh Paulus Kepada Jemadi Efesus Juga dikatakan bahwa Efesus 2 ayat 2 dan 6 ayat 12 Bahwa sebenarnya musuh manusia Musuh kita Itu bukan darah dan daging Tapi kuasa-kuasa jahat yang bisa mempengaruhi manusia Spirit-spirit Roh-roh spirit Jadi seperti misalkan Ibu Ratna Sarumpait Kok tega-teganya dia membuat fitnah dan kebohongan itu Dengan main drama membuat Hux itu Sahabat-sahabat Dari Kitab Suci kita diberitahu Bahwa sebenarnya yang jahat Biangkeroknya bukan Ibu Ratna Sarumpait Ibu Ratna Sarumpait hanya sedang dipakai Oleh Sang Raja Dusta Yaitu ada spirit jahat Ada roh jahat yang menguasai Ibu Ratna Sarumpait Sehingga tega membuat kebohongan itu Nah sahabatku Hal ini penting kita pahami Mengapa perlu saya sampaikan Supaya kita jangan terlalu membenci Kepada orang yang sudah menebarkan Hux Kita sangat tidak suka dengan Hux Tapi kita jangan bencinya kebablasan Karena kita harus sadar bahwa Segala bentuk kejahatan Termasuk Hux-Hux yang terjadi di dunia ini Sebenarnya Biangkeroknya adalah Bapak Pendusta Sehingga ketika Anda dan saya mungkin Ditipu, dibohongi orang Dijahati orang Dihux-in orang Kita harus ingat Kita boleh marah seketika Jengkel seketika Tapi jangan kepanjangan Karena sebenarnya Spirit atau kuasa atau roh Yang membuat orang itu bisa jadi Menebar Hux Itu bukan kemauannya dia sendiri Tapi karena dia otaknya Pikirannya Hatinya dikuasai oleh Kuasa jahat Iblis Ya sahabat-sahabatku Jadi dengan segala hormat Di dalam dunia teologi Lintas agama juga banyak tersebar Hoax Saya harus menyebutkan Misalkan dalam dunia Orang-orang yang menyebut diri Sebagai kristolog-kristolog Sekali lagi dengan segala hormat Saya harus menyebut nama Karena supaya tidak menjadi fitnah Di dalam dunia Kelompok tertentu Ada yang namanya Pak Sani Humunir Doktor Sani Humunir Penulis buku Pengaku sebagai kristolog Dia banyak menyebarkan Hoax Hoax kebohongan tentang Bible Tentang kekristenan Dia memfitnah Kristen Memfitnah Bible Memfitnah tulisan-tulisan Paulus Nah Saya dulu sempat Jengkel dengan orang Tapi setelah saya sadar bahwa Orang-orang seperti ini Harusnya kita kasih Kita edukasi Kita beritahu Kita tegur keras boleh Tapi jangan ada kebencian Yang terlalu kelewatan Karena sebenarnya Yang menguasai orang-orang seperti ini adalah Spirit kuasa-kuasa jahat Juga kalau di zaman now Di lintas Apa namanya Dunia peryutupan ya Ada nama seperti Julkifli M. Abbas Yang gayanya Pinter ngomong Itu juga penebar hoax dan fitnah Terhadap tulisan-tulisan Paulus Sekali lagi Ustadz atau Gurunda Orang nyebutnya Gurunda Disebut sebagai Suma Atau Julkifli M. Abbas Saya dapati Saya pernah chat Pribadi dengan dia Melalui Whatsapp Dan ketahuan dia benar-benar Penebar hoax Kebohongan publik Dia mengajarkan kepada banyak orang Bahwa Paulus mengajarkan Trinitas Paulus itu sesat Karena Paulus mengajarkan Trinitas Ini ajaran Dari Julkifli M. Abbas Dan ini merupakan Hoax Fitnah Terhadap Paulus Sebab di dalam altitab Dalam semua tulisan Paulus Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas Tetapi Julkifli M. Abbas Sudah memfitnah Tulisan-tulisan Paulus Saya sempat pernah marah Kepada Julkifli M. Abbas Karena bagi saya Orang-orang macam Julkifli M. Abbas Kalau istilahnya Alkitab adalah Guru-guru palsu Anjing Ular berudak Orang-orang bajingan Itu kalau kita pakai istilah Alkitab Tapi saya sadar Orang-orang seperti Julkifli M. Abbas Yang sudah mempengaruhi anak buahnya Anak buahnya ada banyak Termasuk Goldian Yang punya channel Youtube Goldian itu Itu sudah terpengaruh oleh Ajaran sesat Yang diajarkan oleh Julkifli M. Abbas Dalam hal ini terkait tentang Fitnah terhadap Paulus Fitnah terhadap Alkitab Tapi sahabat-sahabatku Kita harus sadar itu tadi Ephesus 2 ayat 2 Dan 6 ayat 12 Bahwa musuh kita sebenarnya Bukan orang pribadi Orang-orang seperti Julkifli M. Abbas Atau Sani Humunir Atau Iren Handauno Yang sering memfitnah Babel dan Alkitab Bukan Tapi musuh kita yang sejujurnya adalah Spirit Kuasa-kuasa jahat Yang mempengaruhi orang itu Ya kuasa-kuasa itu adalah Utusan dari Sang Bapak Pendusta Yaitu Iblis Jadi kita benci ajarannya Kita lawan Kita tentang ajarannya Tapi kita tetap harus mengasih Jiwanya Cintai orang-orang yang memfitnah kita Jiwanya Benci Hajar Kita keras Kita tegas Terhadap ajaran-ajaran Oke sahabat-sahabatku Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Jadi hati-hati dengan hoax Dalam dunia teologi Perdiskusian Bahkan kadang perdebatan di internet Saya melihat Banyak orang yang sudah gagal paham dan Berkelahi Hanya gara-gara Hoax ini Hoax-hoax yang diajarkan Atau disebarkan oleh Guru-guru palsu Ustadz-ustadz palsu ini Yang sebenarnya dia dikuasai oleh roh-roh jahat Yang ada di udara Yang kemudian karena dia dianggap Ustadz Dianggap guru Pengikutnya banyak Dan pengikut-pengikutnya juga Membuat channel youtube Channel youtube Channel youtube Yang menyebarkan Hoax-hoax-hoax-hoax-hoax-hoax Dan ini memecah Belah Bangsa Kita harus tentang keras Kita lawan keras Tapi tetap kita harus sadar Bersesungguhnya Kita harus mengasihi jiwa mereka Sebab yang mereka lakukan adalah Sebenarnya Sebenarnya kesadaran Spiritual mereka tidak sadar Sehingga kita bisa berdoa Seperti yang Yesus ajarkan Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka berbuat Tapi kita harus memberikan Teguran Edukasi Kita harus Sabar Setia Memberitahu Dimana salahnya Dengan besar hati Kita harus terus lakukan Ya Demikian Sahabat-sahabatku Video kali ini Tentang hati-hati Terhadap hoax Terutama terkait hoax Yang ada hubungan dengan agama Karena sangat rawan Dipolitisir Dan membuat Memicu Persilisian Konflik Dan perpecahan Antar anak bangsa Dilakukan oleh Guru-guru palsu Orang-orang yang Menurut Alkitab Disebut sebagai Orang-orang Bacingan Ular Beludak Serigala Kuburan yang dilabur putih Apalagi Serigala berburu domba Serigala buas Ya Sahabat-sahabatku Tetap ingat Pertahankan Energi Frekuensi kita Cinta Kasih Dan sayang Tegas Keras Tapi tetap Cinta dan kasih sayang Jangan sampai Terpengaruh Seperti yang dilakukan Oleh orang-orang yang Suka mengatas Namakan agama Tapi kemudian Melakukan kekerasan Meneror orang Bahkan membunuh Menyiksa orang Itu semua Masuk dalam Jerat Bapak pendusta Yaitu ibis Oke sahabat-sahabatku Hati-hati dengan Hoax Tetap Waspada Kalau dalam Orang-orang Jawa bilang Tetap Eling Lanwaspado Baik Salam Rahayu Salam sejahtera Wabilahit Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Alehim Namaste Namo Buddhaya Salam Kebajikan NKRI Pancasila Jaya Sampai jumpa